Satu lagi nih, apakah kemudian harga mahal itu sama dengan tahan lama? Tidak selalu juga Welcome back with me, Edrin Wangi Francis, gimana pun kalian semuanya berada pada hari ini Yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah, yang lagi santai-santai dan sebagainya Ketemu lagi bareng dengan gue, Edrin Wangi Oke, hari ini gue gak sendirian Seperti yang lo liat di sebelah gue, lagi berusaha merapihkan Failnya yang jatuh-jatuh dulu, ada Fahmi Syakhir Siapakah gerangan dirinya ini? Langsung aja kita kenalan ya Jadi gini bronya sis, gue itu ada beberapa sesi-sesi Ada sesi yang judulnya adalah Meetup ya Jadi gue sengaja ngajak itu bisa subscriber, bisa siapapun ya Bisa penjabat, bisa artis, siapapun yang ada di kota Bandung Yang dia suka dengan parfum Ya, jatuh-jatuh terus, jadi gue jatuh aja disini Yang suka dengan parfum, terus yang senang dengan dunia wangian Gue ajak speak-speak, gue ajak ngobrol-ngobrol Kita sharing-sharing tentang kesukaannya terhadap parfum Kita baru ketemu ya? Baru ketemu loh Selama ini kita hanya DM-an di IG Terus juga dia ngintip-ngintip channel gue Subscribernya Kang Edrin Hari ini kita ketemuan sengaja pengen ngobrolin parfum Sharing-sharing dengan parfum Ceritain dulu dong, sekarang lagi sibuk apa, aktivitasnya ngapain, dan seterusnya Kalau kesibukan sekarang sih masih cari kerja, soalnya kan baru lulus juga Oh, baru lulus ya? Oh, fresh graduate? Iya gitu lah Oke, welcome to the jungle Welcome to the jungle Biasanya seminggu sekali atau sebulan dua kali lah Paling sering kayak bikin tulisan gitu di Instagram kayak nge-review, mini-review gitu sih Mini-review tentang parfum ya? Iya Jurusan apaan? Jurusan saya kimia Kimia, oh pantesan ya, jadi ulasan-ulasannya tuh kayaknya tajam mendalam gitu ya Ternyata dia ada background kimia, itu emang sengaja dari awal memilih jurusan kimia kuliah itu emang karena dasarnya senang sama parfum? Tidak sih, awalnya milih kimia ya karena pas SMA agak lumayan suka lah sama kimia gitu Tidak ada hubungannya sama parfum awalnya Cuman kesini-sininya pas tahun 2016 kalau misalnya saya ikut pelatihan tentang minyak aciri gitu Minyak apa? Minyak aciri Aciri Terus diajarin juga basic-basic perfumery gitu Dari situ baru mulai tertarik 2016, terus 2017 akhir baru mulai beli-beli Oh gitu, jadi sebenarnya lu tuh nggak suka parfum sebelumnya ya? Maksudnya nggak terlalu suka gitu? Dulu nggak terlalu aware sama parfum gitu lah, dulu kalaupun beli juga yang murah dan asal wangi aja Terus yang mendorong lu kepikir pengen ikut pelatihan tersebut apa dong? Biar ada kompetensi lebih lah selain di kampus gitu, saya cari workshop atau pelatihan lain lah Jalan-jalan lah kuliahan mikirin, meningkatin kompetensi gitu ya Seriusly? Ternyata ngambil jurusan kimia, ngebantu juga buat saya ya istilahnya mendalami hobi inilah Baru ngumpul-ngumpulin kayak fail sama dikeluan Kayak ini ada di sini ya, nanti kita akan lihat ulas satu-satu di beberapa diantara yang ada Ini banyak banget, tapi ini baru beberapa aja Yang lainnya mungkin nanti nggak tahu ada di mana tempatnya mungkin tersembunyi ya Tapi nggak bawa semuanya Bro Insys, bro jangan lihat botolnya ya Tapi lu lihat bagaimana antusiasmenya terhadap dunia perparfuman Gue perlu apresiasi ini ya, secara seorang anak mahasiswa yang baru lulus Dan mungkin beli ini sejak 2 tahun yang lalu Dan itu mungkin mengais-ngais uang kiriman bulanan Iya nggak sih? Iya bener Mengais-ngais ya, gue ngebayanginnya Terus mungkin dia mencari duit dengan cara apapun Cara apapun Halah tapi Terus dia beli Ini perlu diapresiasi nih Kalau lu udah kerja, terus beli parfum yang botol udah biasa Makanya rasanya layak, gue ajak ngobrol ya Santai di channel Adrian Wangi Emang di bagian mananya tuh ke trigger bahwa Eh, asik juga ya parfum nih Di bagian mananya pada saat itu pelatihan itu yang menjadi Apa isinya itu? Pemicu? Besik saya kimiaan Saya tahu di dalam minyak acil itu ada macam-macam kandungan termasuk Apa namanya, silahnya tuh aroma chemical atau senyawa molekul yang menghasilkan aromanya Dari situ mulai ter-trigger Pengen tahu lebih dalam Oh sebelumnya gak kepikiran ya? Sebelumnya gak kepikiran Oke Setelah itu, apa yang pertama kali lu pikirkan yang mau dilakukan setelah dapat trigger itu? Terus yang pertama kali, ah gue ingin lakuin ini nih apa? Ya, habis-habis ikut pelatihan itu kan ada follow up-nya Ada basic apa istilahnya pelatihan tentang perfumery juga Saya ikut yang selanjutnya Apa pelatihan selanjutnya yaitu Pelatihan basic perfumery kayak gitu Dari situ makin ter-ini lagi Makin tertarik lagi Makin apa tuh namanya Makin pengen tahu lagi Pengen tahu lagi Kan kalau itu natural kan All natural Saya penasaran Kalau yang di pasaran kan banyaknya sintetik Kayak gimana sih pengen ngebandingin gitu Makanya mulai beli fial, decant Nah, fial dan decant yang pertama kali dibeli yang mana? Ada gak diantara ini semuanya? Apa ini? Udsatin mood Udsatin mood Langsung beli yang beginian? Ya ampun Ini adalah file pertama yang dia beli MFK Ya MFK Oke Ini kenapa lu pilih ini? Kan banyak sebenarnya yang lain-lain Mi, kenapa kok pilihannya jatuhnya malah ke yang Ini kan niche ya? Niche Iya, kenapa pilihnya niche? Emang udah tahu saat itu niche gitu Kan gak punya preferensi kali sih Ujuk-ujuk dari parfum yang murah Terus tiba-tiba langsung ke niche Itu cuma ceritanya gitu Karena saya ingin apa ya Cari sumber yang lain gitu Saya belajar basic parfumerynya natural Tapi saya ingin menggali ilmu lebih dalam tentang parfumery secara umum Saya cari infonya di Youtube Lihat reviewer yang dari luar negeri Gue udah menduga dapat racun Dapat racun Terus dapatnya yang dari luar Terus dia tastenya, sukanya justru niche Tuh kan Gue udah menduga Yakin gue Gue udah pernah lakukan surveksi kecilan Orang terpengaruh dengan parfum Itu hanya ada beberapa Hanya kalau gak salah dua atau tiga kemungkinan Yang pertama adalah dari orang tuanya Yang kedua dari temen dekatnya Yang ketiga adalah dari faktor eksternal Which is saat ini adalah dari Youtube Kita coba ya Kita coba nih bro Ini pilihan yang bagus Buat gue suka Gue suka banget wanginya-wanginya begini ya nih Deep Dark Ada Deep Dark Ada Sweet-Nya juga Sweet Oriental ya Iya Tuh Ini kalau buat awal-awal Ini berat banget Langsung gitu ya Langsung gitu ya Langsung gitu ya Strong Point-nya ada di mana Yang ini Yang MFK Yang Oud Satin Strong Point-nya ada di mana Kalau dari aromanya sih Jelas ada Oud-nya Cuman kalau menurut saya Ini Oud-nya yang dibalut dengan Apa ya istilahnya Ini unik sih emang ya Dengan sweetness Manis Intense dari Rose Yes 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 Bener Kayak gitu Itu dapat Tapi tetap Oud-nya ya Tapi Oud-nya tetap nendang Oud-nya lebih nendang Iya Tapi gue rasa ini Kalau di cuaca Di iklim-iklim yang Panas banget Kurang Kurang ya Biasanya ini Pakainya buat malam Atau acara-acara Yang Pokoknya occasional aja Yang tidak setiap hari bisa dipakai Occasional Di formal Event-event formal Yang kita ketemu orang-orang penting Gitu ya Orang-orang penting Gue lihat nih Lumayan banyak kan Miss-nya ya Mana lagi yang menurut lo Apa Unik yang bisa di-share Selain Satin Oud Kalau yang favorit saya sih Selain Kalau dari Lini Mason Votega Veneta Nah itu Designer Designer perfumes ya Kalau yang favorit Selain Kan kalau tadi Oud Satin Oud Untuk yang Occasional Deep Dark Wood Sweet Buat Biasanya untuk formal Kalau yang untuk freshnya Saya suka ini Apa deh Oh oke Aqua Celestia Aqua Celestia Aqua Celestia Ini File-nya Dari MFK Kita coba Kita coba Kita coba Yes It's very nice It's very nice Note Jadi Cep Kayak orang bule Gitu ya Ini Note-nya Fresh ya Lebih kemaski Clean mask Clean mask kalau yang di openingnya tuh, jadi campuran antara lime atau apa ya? iya iya, lime, jurni pis, terus ada blackcurrennya juga, tapi semuanya balance, bagus gitu ada minnya juga, tapi balance semuanya, makanya seneng banget oke, ini apa yang strong point dari sini, yang tadi selain yang tadi lo udah sampein? dari aqua celestia yang mfk? iya, kalau intinya aromanya sih, clean, fresh, tapi ga terlalu lebay gitu misalnya kalau yang fresh, kalau misalnya terlalu banyak citrusnya, jadi agak lebay bahasa sundanya nyereng gitu, tapi ini balance gitu oke, sambil ngobrol lagi yang lain, ini ada ombre indigo, olfaktif studio, ini apa nih? itu niche juga, ini juga niche kan? mungkin kalau di Indonesia kayaknya belum terlalu mungkin ya ini dari olfaktif studio ya, bukan indie ya? masuknya? Indi atau niche? masuknya niche sih sebenernya, soalnya dia perfumer juga, perfumernya bukan indie nah kita juga ulas nih sekalian, selama ini kan orang taunya mungkin sebatas desain perfumes atau niche perfumes tapi sebenernya ada juga indie perfumes kita akan jelasin beda-bedanya satu dengan yang lainnya itu apaan, ini kita coba wah, ini gua seneng nih, cocok sih enak 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 oh, oriental juga sih tapi ya fresh ya ada sisi freshnya ada sisi freshnya gua suka yang begini-begini enak banget tuh ini olfaktif studio studio, ombre indigo, tapi memang apa ya, gak mesplisin sih sebenernya ya? ya, kalau ini jelas, gak semua orang sih pak ini ada, ya ini strong poinnya apa? kalau ini lebih ke incense incense dupa, wangit dupa dicampur sama freshnya itu, kalau di listnya itu ada tubros kalau gak salah tubros itu apa ya? itu dari bunga ya tapi gak tau apa ya bahasa Indonesia, lupa sih ya dan ada sedikit, istinya plump kalau di openingnya tapi apa, intinya sih itu, incense sama ada leather-leathernya juga leather, ya iya, i like it eh, ini apa ya? ini udah habis berapa rupiah? dari mengais-ngais uang bulanan dia ini ya TRD Herme, udah jelas ya Ung Surlenil Jarding, ini dari Herme Aqua, apa nih? De Parma ini juga beberapa koleksi-koleksinya ya ini, Bogeta Veneta ini coba kita cium uangnya kayak gimana sih? leather iya, i like it eh, ini apa itu? Boketa Veneta leather nih pure leather dan selalu lo pelajari lebih lanjut apa kesimpulannya antara kimia dengan perfume? apa? intinya yang saya baru simpulkan ya selama ini tuh ya memang dunia parfum tuh gak bisa dilepaskan dari kimia gitu karena bahan penyusun dari parfumnya juga bahan kimia bahan kimia kadang-kadang ada yang bilang all natural tuh pokoknya aman yang sintetik semuanya bahaya-bahaya mau itu natural atau sintetik kalau di kimia itu ada istilahnya batas amannya oh, ada kompensi batas amannya ya walaupun misalnya kita pakai all natural misalnya bahan untuk membuat parfum semuanya all natural tapi kalau misalnya ada bahan-bahan molekul yang melebihi batas toleransi dari kulit kita ya bakal jadi alirnya juga begitu pun sintetik nah, itu kaitan dengan longevity, projection, sealage itu ada di mana tuh? sisi kimiawe-nya atau sisi yang terkait dengan kandungannya itu gimana? kaitannya gimana? iya, sebenarnya sih banyak orang yang berasumsi kalau semakin tinggi konsentrasinya misalnya EDP atau Extracted Platform bener, kan ada lima tuh kita tahu tuh ada Prefume, Yudep Profume, kemudian Yudep Toilet, Yudep Cologne, Yudep Spray kalau Extracted Perfume berarti lebih tahan lama gitu kan katanya nah, itu anggapan itu gak sepenuhnya benar sebenarnya masalah projection dan longevity itu tergantung dari bahan yang dipakainya kalau misalnya bahan molekulnya mempunyai sifat yang longevitynya bagus maka maupun konsentrasinya cuma EDT atau EDC, tapi bisa tahan lama iya, gua dapat kebenaran selama ini gua beberapa kali mengulas atau share, gua pernah bilang bahwa gua pribadi gak merasa bahwa EDP selalu lebih tahan lama, EDT tidak tahan lama karena sepengalaman gua pakai beberapa perfumes yang EDT ternyata ada juga kondisi dia gak jauh lebih lama dibanding yang pernah pakai EDT itu kesimpulannya berarti kan bukan di situ dong bukan, bukan, Mak nah gua baru menduga-duga saat itu bahwa ini kandungannya deh iya, bener ya bener, gak selalu tergantung ya itu, tergantung perfumernya perfumer yang mengkomposisikan nah, kalau menurut Femi sendiri pengalaman selama ini mengetahui itu kandungan apa yang senyawanya dinilai paling kuat longevitynya secara basic ya, walaupun juga pasti setiap material atau setiap komposis, apa, setiap bahan yang dipakai pasti punya karakteristik masing-masing cuma biasanya yang woody, mask, amber, kayak gitu-gitu, biasanya punya longevity yang lebih tahan lama yang dikategorikan base note, pokoknya, itu yang lebih tahan lama oke, oke, satu lagi nih, apakah kemudian harga mahal itu sama dengan tahan lama? nah, tidak selalu juga soalnya gitu loh, banyak banget di DM, di WA terus nanya, bro, gua ada beli parfum mahal tapi kok? tapi kok gak tahan lama ya? gua jelasin, memang harga mahal gak sama dengan tahan lama bro? betul ukur-urusan tahan lama bukan ada di harga mahal betul, betul kayak gimana sih? ya, jadi, biasanya kan, ya apa, asumsi, ya bukan asumsi, emang kenyataan di lapangan biasanya harga designer perfume lebih murah daripada niche niche, misalnya mahal-mahal gitu ya betul dan banyak orang yang bilang, kalau niche mahal, berarti kualitasnya pasti di atas desainer desainer belum tentu juga, maksudnya, biasanya kan orang beli parfum itu pasti pengen yang projection, sia, sama longevity-nya gak akan jauh-jauh dari itu ya, performanya bagus gitu, padahal belum tentu juga gitu jadi, apa ya, kita sebagai konsumen juga harus selektif lah gitu, jangan asal beli parfum yang mahal, karena gengsi brand yang gede gitu kan kecuali kalau memang itu niatnya ya, ya, jadi, apa ya, kayak ada pemikiran yang salah di masyarakat gitu, kalau mahal pasti bagus ya, bener, belum tentu juga dan, kenapa harga niche, biasanya lebih mahal daripada desainer, karena ya itu, bahan yang digunakan, biasanya yang lebih eksklusif, molekulnya lebih eksklusif jadi, hanya dikeluarkan, misalnya, manufakturnya keluarin molekul, khusus sih, untuk bikin parfum dari brand A untuk brand B, misalnya nanti beda lagi beda lagi, dia desain molekul yang lain, gitu jadi, eksklusif, makanya itu jadi lebih mahal terus, dari niche, kenapa lebih mahal, ya juga dari gengsi brand-nya juga ya, 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 ya kita udah dapet banyak-banyak gambaran tadi tentang harga mahal, tidak selalu sama dengan tanaman dan bagus harga murah juga sebaliknya ya kan, kemudian non-GVT Projection Shield juga nggak diukur dari mahal murahnya niche perfumes sama desain perfumes dan indie juga berbeda-beda satu dengan lain apa bedanya tuh? niche, desain, indie intinya sih, kalau perbedaannya, kalau desainer tuh biasanya brand desainer tuh biasanya nggak cuma ngeluarin parfum doang ya, gitu luarin produk fashion yang lain, kayak baju ya, misalkan Etienne Echner, Gio Armani, Comfort, ya kan Kokoro Band termasuk juga ya nah, itu secara basicnya ya, tapi untuk definisi lebih lanjut juga, kadang-kadang suka ada lini desainer, brand desainer kayak Comfort kan, ngeluarin lini eksklusifnya juga, itu bisa dibilang niche juga tapi secara basic, desainer tuh nggak cuma ngeluarin produknya parfum doang, bisa produk fashion yang lain kalau niche dia fokus ke parfum aja sebut aja beberapa berak misalkan tadi, MFK MFK, Nizong Friendship Cucion terus ada Aqua di Parma dan lain-lain lah PON juga masuk ya? kemudian yang ketiga, indie indie perfume, indie perfume juga sebenarnya dia fokus ke parfum juga cuma yang ngebedain biasanya antara niche niche dengan indie, itu biasanya kalau niche si brand parfumnya itu istilahnya untuk membuat parfumnya menyewa perfumer lah istilahnya kan biasanya perfumer itu misalnya dari manufaktur mana ada perfumernya kan, dia menyewa seorang itu untuk ngebuat aroma buat dia sedangkan kalau indie pure semuanya sendiri dan biasanya kalau yang indie itu aneh-aneh loh wanginya dan biasanya kalau yang indie itu yang punya brandnya dia parfumernya dia juga sekaligus ini udah banyak banget yang kita udah ulas sehari ini mudah-mudahan bermanfaat ya tapi sebelum kita close, ini ada ada silver coro supaya koleksinya Fahmi ini anak loh ini ada crate ya crate ini termasuk niche yang mass placing ya secara umum mass placing ya ini crate, terus juga ada lagi apa lagi nih, coba di sini John Hill ini banyak banyak Mimoso Commodity itu niche juga ini ada Magnolia juga niche juga ya itu sama Commodity juga ini kita udah banyak ngobrol semoga bermanfaat bro and sis ya nanti kalau lu punya pendapat-pendapat lain tentang apa yang kita bahas hari ini tentang tadi yang kita udah ulas tadi panjang lebar ya, panjang kali tinggi kali lebar semuanya gue udah udah ulas sama Fahmi Syakir seorang parfum entusiasis Fahmi, terima kasih banyak jangan lupa like, share, dan subscribe Edwin Wangi, kita akan kembali Ciao Terima kasih